Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips Padahal kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Sebagai penggemar pipa gading gajah Nah disini saya akan menjelaskan ciri-cirinya Ataupun cara mengetahui keaslian dari pipa gading gajah Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe Dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya Langsung saja untuk ciri-ciri ataupun cara mengetahuinya Untuk yang pertama disini untuk keaslian pipa gading gajah Ini memang ada sebuah serat yang tidak bisa dipungkiri bahwa Sebuah gading gajah itu biasanya itu memiliki serat garis lurus Nah disini terlihat jelas bahwa ada sebuah seratnya Nah disini ada serat seperti garis lurus Garis-garis lurus kayak gini Nah garis lurus ini juga kayak semacam garisan-garisan tersebut Itu kayak membentuk grup V ya Nah garis-garis lurus ini Yang membedakan antara gading dengan tulang ya Nah kemudian selain dari garis Yang kedua itu kualitas rasa Dimana ketika kita menggunakannya Itu memang dari segi rasanya itu Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan itu Lebih memiliki kenikmatan yang tersendiri Maksudnya itu rasanya lebih sejuk ya Lebih sejuk ataupun lebih Ya nggak panas ya Cuman karena ini ukurannya yang terlalu pendek ya Karena ini sisa-sisa potongan dibuat kayak gini Ini asli dari Sumatera Kemudian selain dari kualitas rasa Yang ketiga ada keretakan Biasanya itu retak ya Namun ada yang mengatakan kalau tidak semua retak gitu Memang ada yang beranggapan seperti itu Namun kalau saya pribadi itu Sebuah keretakan itu juga Menjadi ciri-ciri Sebuah pipa gading gajah Ini ada keretakannya Karena sesuai dengan pepatah Mengatakan tiada gading yang tak retak ya Yaitu untuk yang ketiga Kemudian selain dari hal tersebut Memang untuk era zaman sekarang itu Banyak maksud saya itu banyak pemalsu-pemalsu ya Yang sering sekali menipu dengan model yang sama persis Ataupun hampir bingung untuk mengetahuinya Untuk tips yang keempat ataupun cara yang keempat Lebih meyakinkan lagi kita bakar Ya menggunakan korek api ya Supaya benar-benar meyakinkan bahwa ini gading ya Kalau tipuan biasanya ini Ketika kita bakar itu akan mengeluarkan asap Dengan bau yang menyengat seperti bau plastik ya Karena biasanya itu terbuat dari plastik Ataupun bahan-bahan yang lain Namun yang jelas itu untuk aroma baunya Kalau gading itu ya Biasanya itu ya semacam kayak bau Bau rambut yang dibakar ya Karena seperti tulang Terima kasih mungkin cukup itu saja Semoga dapat dipahami Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan Terima kasih